Hai keluarga ku ini adalah Sarah dari Israel. Saya ingin membagikan kepadamu dari hati saya di masa konsekrasi ini sementara kita ada di dalam masa puasa berpesta menyelaraskan hati kita dengan Tuhan untuk segala tujuan dan kendak Tuhan pada jam ini saya hanya melihat gambaran di dalam hati saya tentang bejana. Bejana dan Tuhan katakan tidak peduli betapa murninya air yang dituangkan ke dalam bejana itu kalau bejananya tidak bersih tidak akan bisa menuangkan air yang murni itu. Saya percaya Tuhan sedang menyarankan kita untuk membersihkan diri kita dan setiap bagian di dalam hati kita, setiap ruangan, setiap aspek supaya kita menjadi siap untuk bisa menerima airnya seperti air yang murni itu, yang segar itu, yang siap dan tidak akan terkontaminasi, yang tidak akan menambahkan rasa atau memutarbalikan di dalam segala sikap yang duniawi. Tetapi kita mau sepenuhnya menjadi bejana yang telah dipisahkan dan dikuduskan untuk bisa mencurahkan air yang murni itu kepada dunia di sebelah kita. Dan bukan cuma telinga yang kita persembahkan untuk mendengarkan firman, tapi juga perkataan kita, pikiran kita, dan tindakan kita, di mana keputusan kita menjadi prioritas kita. Di mana setiap keberadaan kita menjadi rumah yang siap untuk bisa menyambut dia, di mana roh kudus dipersilahkan masuk untuk dia bisa dipersilahkan bertata.